Shalom, selamat pagi Oma dan Opa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya adalah Keisha Graselia Yuswa, mahasiswa stasya yang melayani di GKI Karangsaru selama satu tahun. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa bersama dalam persekutuan komisi usia lanjut. Mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama benar-benar masuk dalam perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pupujian yang berjudul Jalan Hidup Orang Benar. Jalan Hidup Orang Benar. Semakin terang hingga depan tengah hari. Jalan Hidup Orang Benar. Sampai terletak seorang tangan Tuhan Juhan yang menunggu-nya. Jalan Hidup Orang Benar. Jalan Hidup Orang Benar. Orang Benar. Semakin terang hingga depan tengah hari. Apabila tidak jatuh Tidak peribianan sampai terletak Sekatangan Tuhan jua yang menupangnya Tidak peribianan sampai terletak Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus, terima kasih Tuhan Karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan Untuk sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapak, kiranya Engkau menolong memberkati setiap kami Agar melalui perenungan firman Tuhan hari ini Membuat kami dari hari ke sehari Semakin lebih mengasihi Tuhan Mencintai Tuhan dan mengalami Perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan Terima kasih Bapak Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Oma dan Opa, pada pagi hari ini saya mengajak kita Untuk membaca dan merenungkan firman Bersama dari Masmur 37 ayat 21 Sampai dengan 26 Saya akan membacakannya Bagi kita semua Masmur 37 ayat 21 sampai dengan 26 Ayat 21 Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya Akan mewarisi negeri Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak Sebab Tuhan menopang tangannya Dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya Atau anak cucunya meminta-minta roti Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman Dan anak cucunya menjadi berkat Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca Dan merenungkan kebenaran firman Tuhan Serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Oman dan Opa Tema perenungan firman kita pada pagi hari ini adalah Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan Ini merupakan tema yang sangat menarik sekali Mengapa saya katakan menarik Karena ini merupakan pernyataan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang benar Dan ini merupakan suatu kesimpulan dari perjalanan kehidupan pemasmur bersama dengan Tuhan Perjalanan kehidupan pemasmur bersama dengan Tuhan Pemasmur meratap kepada Tuhan Pemasmur membawa keluhannya yang ia miliki kepada Tuhan Dan ketika pemasmur datang kepada Tuhan Pemasmur melihat bahwa ada suatu pengharapan yang sangat besar Ada suatu jaminan yang sangat besar yang Tuhan berikan Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan pemasmur Oman dan Opa mari kita membaca dan merenungkan secara lebih dalam Terhadap pembahasan Masmur 37 ini Ayat 21 sampai dengan 26 Saya akan mengajak kita untuk melihat dari keseluruhan pasal ini Untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan pemasmur Yang membuat dia kemudian meratap atau mengeluh kepada Tuhan Apabila kita membaca keseluruhan perikop ini Maka kita akan menemukan bahwa Sebenarnya ada orang-orang fasik Ada orang-orang jahat yang pada saat itu merisaukan pemasmur Pemasmur diperhadapkan dengan orang-orang jahat yang melawan Yang memberontak terhadap pemasmur Orang-orang jahat ini melalui perkataan dan perbuatannya Mereka melakukan kecurangan Mereka berlaku curang dengan cara memutar balikan kebenaran Mereka berkata-kata yang tidak jujur Mereka menipu pemasmur Perkataan orang-orang fasik ini penuh dengan kebohongan Hal ini seperti sungai yang mungkin terlihat tenang Namun pada dasarnya ia sangat menghanyutkan Betapa berbahayanya perkataan orang-orang fasik ini Atas tindakan orang-orang fasik inilah Pemasmur kemudian menjadi sangat tertekan dan menderita Pemasmur tidak suka dengan perilaku orang fasik ini Orang-orang fasik yang bangkit dan menyerang pemasmur Dengan begitu banyak perkataan dan perbuatan Yang penuh dengan kelaliman Oma dan Opa salah satu kontras yang memperlihatkan Bagaimana kehidupan orang fasik dan orang benar Itu terdapat pada ayat 21 yang tadi sudah kita baca bersama Dikatakan bahwa orang fasik melakukan kecurangan Dengan cara meminjam namun tidak membayar kembali Akan tetapi berbeda dengan orang benar Yang dimana mereka berlaku jujur Sekalipun begitu banyak perlakuan buruk yang diterimanya Namun ia tidak melakukan hal yang bertindak jahat Dia tetap melakukan kebaikan Oma dan Opa dalam situasi yang penuh dengan tekanan Akibat hadirnya orang-orang fasik Pemasmur kemudian mengungkapkan bagaimana perasaannya Pemasmur mencatat lebih dari 3 kali perasaannya dalam sepanjang pasal 37 ini Terdapat kata jangan marah Marah yang dicatat lebih dari 3 kali Oma dan Opa kata marah Atau jangan marah ini dapat juga diartikan sebagai jangan resah Atau jangan khawatir Artinya apa bahwa pemasmur pada saat itu merasakan perasaan yang resah Perasaan yang khawatir Perasaan yang gusar Akibat dari segala tindakan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang fasik Orang-orang fasik yang melakukan begitu banyak kecurangan terhadap dirinya Ketika pemasmur melihat bagaimana keberhasilan orang fasik Pemasmur kemudian menjadi gusar Pemasmur kemudian menjadi resah Hati pemasmur menjadi panas Ia merasa tertekan dan bertanya Mengapa orang-orang jahat ini dapat berdiri dengan tegak Mengapa orang-orang jahat ini seolah dapat menari-nari di atas dosa-dosa yang mereka lakukan Dan dalam segala keresahan hatinya ini Pemasmur kemudian memilih untuk berdiam di hadapan Tuhan Mengapa pemasmur memilih untuk berdiam di hadapan Tuhan Karena pemasmur menyadari Karena pemasmur mengetahui dengan sangat pasti Bahwa ketika ia marah Ketika hatinya dipenuhi dengan perasaan resah Gusar Maka ia akan rentan untuk jatuh ke dalam dosa Namun kata diam di sini Justru lebih merujuk kepada tindakan aktif yang dilakukan oleh pemasmur Dalam diam pemasmur secara aktif menantikan Tuhan Dalam diam pemasmur aktif menantikan Tuhan Hanya dengan ketika ia diam bersama dengan Tuhan Hanya ketika pemasmur menantikan Tuhan Maka pemasmur sadar bahwa dari sanalah ia akan mendapatkan ketenangan Dari sanalah ia akan mendapatkan keselamatan Dan dari sanalah pemasmur juga akan mengalami Mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan Untuk menghadapi segala pergumulan yang pada saat ini sedang menghimpit dirinya Oma dan opa ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika kita datang dan berdiam dihadapan Tuhan Ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita ketika kita datang dan berdiam dihadapan Tuhan Dalam penantian akan datangnya pertolongan dari Tuhan itu Pemasmur terus berjuang menjaga integritasnya dihadapan Tuhan dengan cara ia hidup menurut jalan Menurut kehendak yang Tuhan izinkan dia lakukan Pemasmur menyimpan kebenaran Tuhan di dalam hatinya Sehingga itulah yang kemudian membuat pemasmur dapat tetap berdiri tegak Di tengah-tengah penderitaan dan tekanan hidup yang ia alami Yang terakhir Oma dan opa Dalam perjalanan pergumulan bersama dengan Tuhan Akhirnya pemasmur kemudian semakin mengenal Pemasmur kemudian semakin memahami bahwa Perjumpaan pribadinya bersama dengan Tuhan itu membuat dia melihat Bahwa Allah itu sungguh sangat amat peduli terhadap dirinya Pemasmur dalam perjalanan pergumulannya bersama dengan Tuhan ketika dia diam dihadapan Tuhan Maka ia menemukan bahwa Allah itu sangat peduli terhadap dirinya Seperti apakah bentuk kepedulian Tuhan terhadap pemasmur Bentuk kepedulian Tuhan kepada pemasmur ialah ketika Tuhan mendengar Tuhan mendengar teriakan pemasmur minta tolong Dan pemasmur mendapati bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya Ketika Tuhan mendengar Hal itu memperlihatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan pemasmur Oleh sebab itu pemasmur berani meletakkan kekhawatirannya Keresahan hatinya itu kepada Tuhan Pemasmur tahu bahwa Allah itu sangat peduli terhadap keluh kesah dirinya Dan dia tidak dibiarkan tidak ditinggalkan sedikit pun oleh Tuhan Pemasmur tidak ditinggalkan begitu saja oleh Tuhan Tuhan menjaga langkah kaki pemasmur Sehingga pada ayat 23 yang kita baca tadi bersama Dikatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar Atau orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan Tuhan menjaga langkah kaki pemasmur Dengan cara Tuhan menunjukkan Tuhan memperlihatkan jalan apa yang harus dipilih Tuhan memberikan hikmat kepada pemasmur Sehingga setiap langkah kaki pemasmur Ia berada dalam tuntunan tangan Tuhan Dia berada dalam kehendak Tuhan Dia berada di dalam penyertaan Tuhan Oma dan Opa ketika kita melihat bahwa Dalam situasi yang begitu berat Dalam penuhnya tekanan yang menghimpit kehidupan kita Maupun kehidupan pemasmur Akan tetapi disitulah justru pemasmur melihat bahwa Allah itu dapat dipercaya Pemasmur tahu bahwa Allah akan bertindak bagi dirinya Sehingga itulah yang kemudian membuat pemasmur berani Untuk menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan Tuhan tidak meninggalkan pemasmur Orang benar tidak ditinggalkan Tuhan Dari setiap rasa sakit Rasa penderitaan yang saat ini pemasmur alami Maupun yang pada saat ini kita juga alami Seharusnya membuat kita semakin mengenal Tuhan Pemasmur menyaksikan sendiri Bagaimana tangan Tuhan itu bekerja secara nyata di dalam kehidupannya Pemasmur memahami bahwa di tengah-tengah tekanan yang menghimpit hidup pemasmur Namun ketika ia tetap memandang kepada salib Ketika pemasmur tetap memandang kepada Tuhan Maka Tuhan akan memperhitungkan dirinya Dan Oma dan Opa yang hal yang lebih menarik lagi disini adalah Tuhan itu memberikan jaminan berkat Tidak hanya bagi pemasmur yang mengandalkan Tuhan Tetapi juga kepada keturunan dari generasi setiap generasi Tuhan tetap menjaga dan memberkati Tuhan memberikan jaminan untuk terus memberkati Bahkan setiap anak cucunya sekalipun Berkali-kali dikatakan pada perikop ini bahwa orang benar akan mewarisi bumi Betapa hal tersebut memberitahukan kepada kita bahwa ada jaminan yang Tuhan berikan Tidak hanya bagi pemasmur tetapi juga bagi keturunan pemasmur Ketika kita juga memandang kepada Kristus Di tengah-tengah segala pergumungan, kesulitan, tantangan hidup yang kita alami Maka Tuhan tidak hanya memberkati kita Tapi ketika kita juga mewariskan iman kita kepada generasi setiap generasi Maka Tuhan juga akan memberkati mereka Selanjutnya pada ayat 26 Memperlihatkan bahwa keturunan orang benar itu nantinya akan menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitarnya Anak-anak dari orang-orang benar itu Akan terus melakukan kebajikan demi kebajikan di dalam kehidupannya Ia akan membuka tangannya lebar-lebar kepada sesamanya yang membutuhkan Ia menjadi berkat bagi sesamanya Oma dan Opa melalui perlindungan firman Tuhan kita hari ini Maka kita dapat sama-sama belajar bahwa Sekalipun kita jatuh berkali-kali Sekalipun kita mengalami begitu banyak pergumulan Yang sangat membebani dan menekan kehidupan kita Namun ketika kita hanya memandang kepada Kristus Maka ada satu pengharapan Bahwa kita akan tetap dimampukan untuk bisa bangkit kembali Untuk bisa dapat tetap berdiri dengan tegak Hal tersebut sangat kontras dengan kehidupan orang fasik Yang ketika dimana mereka jatuh mereka tidak punya kekuatan lagi Untuk mereka dapat bangkit Untuk mereka dapat berdiri lagi dengan tegak Dikatakan bahwa mereka seumpama bunga yang layu Tumbuhan hijau yang layu Namun akan tidak menjadi mekar kembali Lalu akan mati Oma dan Opa Sekalipun pada saat ini kita jatuh Dan kita merasa sedang duduk di dalam kegelapan Tetapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita Akan menerangi Akan menerangi dan mencerahkan kehidupan kita Sehingga kita juga memiliki harapan Untuk tetap bangkit berdiri Kita jatuh Tetapi tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan Sekalipun kita merasa terhempas Tetapi tidak sekalipun Tuhan membiarkan kita binasa Dalam penderitaan yang saat ini kita alami Namun kita tetap dapat bergembira bersama dengan Tuhan Sekalipun kita tersandung, kita jatuh Tetapi kita tidak pernah menjadi putus asa Mengapa? Karena orang-orang benar Akan tetap diam dalam kebahagiaan Dan bersama dengan Tuhan Yang tidak pernah meninggalkan orang-orang Yang mengasihinya Kita jatuh Tetapi tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak Karena Tuhan menopang Karena Tuhan menjaga langkah kehidupan kita Anak-anaknya yang mengasihi Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan Hari ini kebenaran firmanmu memberi kekuatan lagi kepada kami Tuhan terkadang begitu banyak pergumulan yang kami alami Membuat kami seringkali rentan untuk bertanya Apakah Tuhan masih ada bersama dengan kami Namun pergumulan hidup kami ketika kami mengandalkan dan melibatkan Tuhan Maka kami menjumpai jawaban bahwa Tuhan tetap peduli Tuhan tetap ada bersama dengan kami Berjalan beriringan bersama dengan kami Menyertai kehidupan kami Sehingga ketika kami jatuh sekalipun Ketika sakit penyakit membuat kami kehilangan harapan kepada Tuhan Namun kami tetap melihat bagaimana Tuhan tetap memberikan dan menunjukkan kasih setia itu di dalam kehidupan kami Sehingga kami kembali dapat melihat dan memandang Kristus Bapak pada pagi hari ini Mohon kiranya Tuhan memberikan kami hati yang mau terus bersandar kepada Tuhan Di dalam seluruh kehidupan yang kami lakukan Biarlah kami juga boleh belajar Untuk terus diam di hadapan Tuhan Diam dan menantikan Tuhan bekerja secara nyata di dalam kehidupan kami Kamu membiarkan Tuhan tercampur tangan di dalam seluruh kehidupan pergumulan kami Bapak kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Bahkan Tuhan engkau adalah Allah yang selalu peduli Terhadap setiap keluh kesah yang kami sampaikan Biarlah hati yang terus memandang kepada Kristus Kau anugerahkan kepada setiap kami Terima kasih Bapak Terpujilah namamu Demi Kristus kami berdoa Amin